Jadilah radu riba ini, tapi nggak ada kasih solusi ya. Kami hari ini kasih solusi ke pemerintah, bagaimana pemerintah tanpa PAD, tanpa APBD, tanpa riba mengembangkan suatu daerah. Kami akan membantu UKM-UKM di bawah dengan konsep pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Di itu kita didirikan PT, Perusahaan Teril Terbatas, yang di mana mereka akan jadi suatu PT seperti perusahaan Gojek hari ini, itu kan tukang ojek, 3 juta tukang ojek, jadikan PT. Tapi dalam PT itu kan nggak cuma ojek saja, dari keuangan, dari peluang, kemasaran. Nah, dengan konsep ini, ekonomi akan berkembang luar biasa. Kita contoh yang pakai caranya Temasek, itu perusahaan Singapur, yang di mana APBD-nya Singapur 50% disupport oleh Temasek. Jadi pemerintah ke depan, untuk masa depan, dituntut bukan didapat dari pajak saja. Ya kan, dituntut dari bagaimana mengembangkan daerahnya, kotanya itu, perkembangannya seperti Gojek hari ini. Nilainya 193 triliun lebih, padahal startnya 500 juta. Jadi ekonomi yang kita lagi mau galakan juga. Mungkin ini sudah ada yang berjalan, Pak, di daerah lain, Pak? Oh sudah, kalau sejalan secara perusahaan, kami grupnya Carumpopan sudah, secara perusahaan sudah mendanai di mana-mana. Tapi kalau secara kementerian, kami sudah buat perusahaan, kementerian kooperasi dan UKM, untuk petani kopi di Bali, sudah ada juga. Dan beberapa bupati-bupati dan daerah sudah MOU sama kami sih. Berarti sekarang ini yang sudah cukup besar itu di Bali, Pak, ya? Bali salah satunya, dan lainnya lagi nyusul juga. Pak, setelah bertemu dengan Wali Kota Pontianak ini, Pak, tadi sharingnya mungkin ada yang untuk tindak lanjut ke depan seperti apa? Tinggal lanjutnya, terus satu kita buat MOU, setelah buat MOU kita buat holding company seperti Temasek. Kita akan danain UKM-UKM tanpa PAD, tanpa APPT. Fokusnya ke sana. UMKM juga tidak mengembalikan pinjaman itu, Pak? Iya, bukan pinjaman, tapi bentuk PT. PT, ya? Bekerja sama. Jadi mereka tenaga, kita uang. Jadi kalau ada rugi nggak perlu membalikin, namanya kita berusaha, partner, kan? Pak, izin nama lengkap, Pak? Nama saya Max Win. Max Win. Founder dari YASAN Pendidikan Anti-Ribam, pertama di Indonesia. Terima kasih.